Hei, masih ada yang bilang mas Iyun gak nempatin janji Saya cerita sedikit sebelum kita mulai acara ini Karena banyak yang saya bahas, tadi mas Iyun live juga Jadi gini, mas Iyun itu udah nempatin janji Nah, acara yang di Jakarta, itu acara Bunda Faujana Launchingnya kaos Bunda Faujana Gak ada acara mas Iyun di sana Dan mas Iyun ikut ke sana hanya karena untuk nempatin janjinya Yang kaos Rp60.000 itu Jadi, gak ada janji untuk menemuin kepadang Adanya janji untuk menemuin Bunda Nah, seperti itu Jadi, kedua kalinya Mas Iyun sudah nurutin, beliin sapi Untuk dinaikin Bunda Faujana Ya, entah itu harganya agak mahal ya Yang putih yang baru dibeli kemarin Untuk dinaikin Bunda Faujana itu guys Dan ketiga kalinya Mas Iyun membangun deraknya Si patas Nah, ini sama-sama si patas ya guys Sapi yang baru dibeli patas namanya Dan motor deraknya Itu juga si patas Jadi, si patas itu juga mau dinaik Deraknya itu juga mau dinaikin sama Bunda Faujana Dan Mas Iyun nempatin janji Karena Kalau si patas, si derak itu sudah Mening, sudah selesai Berarti waktu sudah dekat untuk menuju ke pelaminan Itu salah satu janji-janji yang sudah ditepatin Mas Iyun Banyak sebetulnya guys Banyak-banyak di antara itu Kalau kalian itu ikut dari awal Pasti paham itu Pasti paham Nah, yang dibahas kemarin Bunda Faujana Mas Iyun itu Nunggu janji dari Bunda Faujana Untuk datang ke Tulungagung Memang untuk mau datang ke Tulungagung Itu kalau kalian ingat sih Waktu itu Bunda Faujana Nah, yang dulu-dulu itu Jadi janji-janji itu yang ditunggu Dan Mas Iyun pernah komen Di dalam komen itu Setelah kamu datang ke Tulungagung Saya akan membawa keluarga saya Untuk melamarmu Itu sedikit pengertian Itu sedikit Klu-klu yang saya dapat ya Sementara ini Kalau teman-teman ada yang mau nambahin Tolong tambahin di kolom komentar Karena teman-teman sebagian banyak Yang belum ngeh Di masalah ini Dan tentunya Tentunya Inti kemarin itu Mas Iyun mau Se-effort Mana Untuk Soalnya ya memang ya Ini memang kita bicara real aja Bahwa Bunda Faujana Nggak pernah pakai kaos sobat ngarit Kalau dibandingin Ini nggak mau banding-bandingkan Cuman yang Ataya kemarin Adalah sosok Presenter Yang Dikenal juga Dan waktu pokes Dia Bawa nama sobat ngarit Dan Setelah itu Dia mau Memakai sobat ngarit Pokoknya mau mengudarakan lah Cuman Itu yang mau Disampaikan oleh Mas Iyun Setidaknya Ya Penginnya lah Masa calon istrinya Nggak mau bawa Nama sobat ngarit Entah pakai kaosnya Atau apa Tapi ada Disini teman-teman Yang Mengelak Di akun Veronika Nah Di akun Veronika ini Yang mau kita bahas Disana Banyak Jawaban Yang katanya Si Veronika ini Adalah akunnya Bunda Faujana Jadi saya dari awal Belum Ini ya Belum percaya Bahwa Ini akun Veronika Nanti Di konten ini Saya akan buktikan Kita baca Jawaban-jawaban Yang katanya ini Jawaban dari Bunda Faujana Dan Kita Lihat Apakah Akun Veronika ini Memang punya Bunda Faujana Jadi jangan kemana-mana Konten ini Pasti menarik sekali Dilek dulu Sebelum kita Gaskan Ini live Mas Iun Barusan ya guys Yang katanya Patas dijual Kita puter Karena ini Sebentar Dan Mas Iun Langsung Patas Patas ini Mas Laku kemarin Patas Dijual Ya Patas dijual Kenapa dijual Untuk apa Kalau dipertahankan Ya nanti Ini aja Tak suruh ngambil Setelah Sampai main kesini Kapan sampai kesini Secepatnya Kalau bisa Mas Patas dijual Nanti kalau libur Aku mengajak Mas Roni Lalu sama-sama Libur semua Kenapa kok dijual Mas Iun Kau kelihatannya Sedang tidak baik-baik saja Kenapa cerita dong Gak usah Mas Atas Ticu Atas Ticu Bahas yang lain aja Pat Oh iya Patas Udah Udah laku Nanti Youtube Nanti Youtube Anu ini Youtube Ku itu Nanti Nanti Upload Dirameikan ya Sampai Surabaya Nopo Di Jakarta Mas Di Jakarta Nah ini langsung Berakhir ya guys Jadi Live dari Mas Iun itu Langsung Berakhir Patas dijual Kalian Kalau Nonton Dari tadi Tahu ya Ini patas motor Atau patas HPnya Tolong Komen Tolong bantu Di komen Ini patas motornya Yang dijual Atau patas Sapinya Ini semakin Kesini kok Semakin Seperti ini ya Membingungkan Jelasnya Ini Berat 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 Aduh Buat apa Kalau gak bisa Dipertahankan Wah ini Ini Itu kan Yang saya bilang Kemarin Karena patas Disiapin Itu hanya Untuk calon Ya Calon Jadi patas Si motor Dan patas Si sapi Menyiapkan Calon istri Untuk kepelaminan Dan patas itu Rencananya Ya Buat Fotoshoot Di atas Pelaminan Tentunya Selain dinaikin Nanti ada Itu Soalnya Yes Kalian Kalau Ini Ini Apa ini Ini Kalau Kalau saya Boleh berpendapat Masalah ini Tadi Jadi Mas Iyun Mau Mencari Cinta Sejatinya Kalau kalian Ingat Momen Mas Iyun Live Sama Bunda Vaujana Waktu PDKT Dulu Itu Nyambung Dengan ini Karena apa Bunda Vaujana Itu Mau Memperjuangkan Cintanya Mas Bunda Vaujana Itu Mau Memperjuangkan Sampai Sampai Dulu Dia Mau Kawin Lari Itu Bener Dari Itu Memang Memang Seperti Itu Dan Mas Iyun Juga Pernah Bilang Waktu Itu Tidak Mau Ini Takut Soalnya Masalah Adat Masa Apa Masa Apa Nanti Saya Yang Memperjuangkan Soalnya Kalau Di Padang Sudah Biasa Yang Cewek Yang Memperjuangkan Atau Yang Cewek Yang Minta Duluan Itu Sudah Biasa Makanya Mas Iyun Nagih Janjinya Untuk Keluarga Sana Datang Ke Tulung Agung Itu Salah Satunya Gitu Guys Ya Itu Catatan Besar Dan Tentunya Mas Iyun Pengen Tahu Seberapa Effortnya Dia Sama Mas Iyun Seberapa Tulusnya Kepada Cintanya Kepada Mas Iyun Tentunya Mas Iyun Ini Mau Membangun Cinta Sejatinya Meskipun Ini Berat Kan Mas Iyun Bilang Bunda Vojana Gak Mungkin Gak Punya Uang Dan Disitu Mas Iyun Bilang Kalau Mas Iyun Dari Keluarga Yang Tidak Punya Keluarga Bawah Apakah Ini Antara Si Kaya Dan Si Miskin Apakah Seperti Itu Jadi Sampai Sampai Ada Salah Satu VT Dari Mami SD Itu Mengatakan Seperti Ini Ini Mami SD Sama Suaminya Papi Tomli Pendidikan Kita Tidak Setara Aku SD Suami S3 Bahkan Kita Dari Keluarga Yang Tidak Setara Aku Hanya Seorang Tunawisma Namun Aku Harap Cinta Kita Yang Setara Ini Bunda Mami Delta Hesti Baru Bikin VT Setelah Ramai-ramai Itu Ya Ini Kayaknya Nyambung Kesana Bahwa Mereka Mengasih Contoh Ini Pasangan Yang Tidak Setara Si Dari Ijasa SD Dan S3 Ataukah Ini ada Hubungannya Si Kaya Dan Si Miskin Lebih Kedalam Sini Saya Ikuti Semakin Saya Agak Mempekakan Pikiran Saya Sangat Menarik Dan Ini Ada Salah Satu VT Mas Iun Dan Ataya Ini Masalah Kemarin Kenapa Mas Iun Begitu Leluasa Bercerita Dengan Gamblangnya Ke Ataya Karena Mas Iun Tahu Kalau Ataya Seorang Publik Figur Supaya Isi hatinya Bisa Didengar Oleh Banyak Orang Tujuannya Untuk Menaikkan Derajat Orang Yang Menengah Ke Bawah Ini Bener Supaya Tidak Disepelekan Dan Mereka Terima Kasih Ataya Semoga Dengan Adanya Sobat Ngarit Ataya Bisa Menyuarakan Dan Orang Menengah Kebawah Tidak Dianggap Sepel Ini Bener Gaspion Ini Bener Bahwa Kenapa Mas Iun Milih Ataya Untuk Menceritakan Itu Semua Karena Impactnya Yang Sudah Sudah Membawa Nama Sobat Ngarit Dalam Podcast Dan Ataya Sudah Membawa Sobat Ngarit Pakai Kaos Sobat Ngarit Di Dalam Live Menyuarakan Sobat Ngarit Tentunya Mas Iun Berterima Kasih Kepada Ataya Dengan Cara Kemarin Live Bersama Ataya Itu Salah Satu Memang Saya Punya Pikiran Seperti Itu Memang Iya Cuman Di Balik Itu Semua Kita Ya Harus Pikir Lebih Dalam Detik Ngarit Sobat Sobat Ngarit Magelang Ketemu Mas Iun Ketemu Di Jalan Langsung Pelukan Jelasnya Senang Sekali Yang Ketemu Mas Iun Dan Disambut Seperti Itu Sampai Nangis Bapak Bapak Itu Ketemu Mas Iun Sangat Terharu Sangat Senang Dan Pakai Sobat Ngarit Pakai Sobat Ngarit Sobat Ngarit Magelang Ini Naik Sepeda Untel Sepeda Unto Klasik Hebat 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 Ini Diko Enggak Ya Hebat Hebat Respek Aku Para Sobat Ngarit Yang Punya Semangat Besar Enggak Enggak Rugi Mas Iun Bikin Apa Ya Motivasi Selama Ini Perjuangannya Sehingga Wah Aku Sih Enggak Heran Kalau Sobat Ngarit Ini Bakal Jadi Nama Yang Besar Sekarang Udah Besar Nama Sobat Ngarit Jadi Kalian Harus Seneng Harus Begembira Di Jendengan Di Dalam Lingkup Sobat Ngarit Ini Nama Yang Besar Ini Perjuangannya Kemarin Kita Nangis Bareng Terharu Bareng Dengarnya Perjuangan Mas Iun Dan Saat Ini Sobat Ngarit Udah Besar Respect Banget Dan Ini Ada Ratu Tanpa Mahkota Terang Benderang Jalannya Tapi Tanpa Upaya Nah Ini Bener 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 Saya Lihat Viti Ini Langsung Saya Pengen Reaksion Juga Karena Dulu Katanya Yang Mau Berjuang Untuk Mas Iun Mas Iun Senat Bun Mana Buktinya Ini Bener Guys Sebetulnya Agak Kasar Juga Kita Bilang Seperti Ini Kepada Bunda Faujana Tapi Itu Memang Janji Bunda Faujana Yang Harus Ditepati Dulu Memang Pernah Saya Memperjuangkan Cinta Itu Saya Memperjuangkan Mamasnya Itu Pernah Tau Rikot Itu Kalau Pengikut Baru Pasti Tau Kalau Pengikut Lama Pasti Tau Mohon Maaf Aku Tidak Membeda Tapi Ini Nyata Yang Saya Katakan Mohon Maaf Kalau Ada Kegeliruan Sejauh Ini Belum Terlihat Effort Untuk Mendapatkan Itu Effort Bunda Faujana Untuk Mendapatkan Kalau Dibilang VC Normal Kalau Orang Punya Hubungan Itu VC Effort Untuk Menunjukkan Kepada Kita Semua Itu Memang Belum Ada Yang Sampai Bahkan Sekedar Menggunakan Baju Sobat Ngarit Saja Seperti Enggan Ini Benar Ini Saya Mau Bilang Ini Enggan Cuman Ada Bantahan Nanti Di Akun Veronica Cuman Sampai Dulu Pamor Glamormu Nona Apa Baju Itu Menurunkan Menurunkan Pamor Glamormu Nona Oh Agen Si Bikinkah Sobat Ngarit Waduh Ini Roto Berat Ini Aku Mohon Maaf Ya Kalau Ada Fan Faujana Aku Dalam Hati Saya Ngefan Mas Iyun Saya Ngefan Bunda Faujana Dalam Hati Ini Bener Nggak ada Kebencian Sedikitpun Kepada Bunda Faujana Cuman Mas Iyun Yang saya Baca Baca Disini Kayaknya Mas Iyun Mau Membangun Cinta Sejati Dan Nantinya Kalau Mereka Di Pelaminan Itu Tidak Ada Itu Sangat Sangat Wah Ini Seru Banget Tapi Tapi Ini Perjuangan Perjuangan Mas Iyun Dan Butuh Perjuangan Si Perempuan Yang Katanya Dulunya Seperti Itu Kita Tunggu Saja Episode Episode Selanjutnya Karena Ini Semakin Menarik Memang Bukan Apa Bukan Sebagai Cerita Ngalah Drakor Ngalah Ngalah Cerita Bollywood Marah Ini Bodrek Ini Salah Satu Postingan Dari Veronica Tanpa Adanya Sepuluh Pun Aku Udah Dulu Tak Samperin Papa Kalian Nah Ini Bantan Ya Tapi Dia Selalu Beralasan Ini Itu Dan Tidak Mengizinkan Aku Ke Barat Yo Aku Nurut Lah Karena Apa Karena Aku Sayang Dengan Papa Kalian Dan Sekalian Mendadak Nyuruh Kesana Di Saat Jadwal Manggung Padat Dan Sudah Di DP Semua Kalau Lihat Dari Jawaban Sebetulnya Gini Sebetulnya Kalau kita Bicara Ini Oke Kita sekarang Kalian semua Menganggap Akun Veronica Ini Akun Bunda Vaujana Coba Kalau Punya Pemikiran Negatif Disana Bahwa Ini Adalah Oknum Orang Yang Fan Terhadap Bunda Vaujana Bikin Akun Ini Jadi Gini Permasalahan Kemarin Jelasnya Tau Dan Umpama Veronica Ini Akunku Aku Ya Tau Untuk Membantah Itu Semua Aku Tau Bahwa Bunda Vaujana Jadwal Padat Sampai Berminggu Minggu Tidak Pulang Itu Sebagai Salah Satu Apa Namanya Jawaban Dan Meskiun Juga Bilang Kalau Mereka Itu Berat Sama Pekerjaannya Tapi Bukan Dengan Cintanya Nah Itu Salah Satu Perkataan Yang Nyambung Tapi Harusnya Jadi Kita Buka Saja Gak Usah Banyak Bacot Kita Buka Aja Akun Veronica Karena Akun Veronica Ini Ada Dua Sebenarnya Yang Pertama Itu Veronica Oh Sorry Sorry Guys Kibut Akun Veronica Veronica Ada Dua Bener Ini Dua Yang Katanya Satu Punya Mas Yun Katanya Satu Punya Bunda Vojana Ini Karangan Dari Mana Gitu Dan Akun Veronica Ini Kalau Sekarang Banyak Sekali Veronica Ini Veronica Semua Veronica Veronica Nah Yang Dulunya Ini Veronica Salah Satunya Yang Followernya Besar Ini Ini Papa Genak Nah Ini Yang Dulu Pernah Kita Bahas Dan Ini Yang Main Editing Foto Waktu Itu Seperti Itu Naiknya Akun Ini Yang Bikin Editing Mereka Bersama Tapi Yang Punya Bunda Vojana Inilah It's Me Papa Gedang Veronica Coba Kita Buka Kalau Saya Dari Awal Gak Akan Percaya Dengan Akun Akun Ini Karena Aku Sudah Neliti Akun Akun Ini Jadi Kita Buktikan Atau Kita Baca Dulu Kita Baca Dulu Di Sebelah Mana Ini Katanya Banjir Komentar Katanya Ini Senyumilah Atas Apa Yang Telah Menjadi Dan Lihatlah Mana Yang Benar Menjaga Hati Kalau Harus Memilih Jika Keluarga Aku Sudah Bahagia Karir Ini Runtuh Pun Tak Ada Masalah Asalkan Aku Bersama Dia Agak 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 Ini Kalau Punya Waktu Belum Ini Tanpa Kalian Suruh Pun Sudah Disamperin Tak Samperin Kok Ya Tidak Ada Semoga Kalian Tidak Pusing Juga Dengan Permainannya Permainannya Selalu Kamu Juga Tidak Apa Waktu Untuk Bercanda Lagi Pusing Tidak Ada Waktunya Untuk Bercanda Lagi Pusing Bawa Salat Aja Aku Juga Bentar Lagi Waalaikumsalam Ini Banyak Ya Tadi Salah Satunya Di Akun Ini Kalian Bebas Berekspresi Banyak Ini Yang Menganggap Bunda Fajana Tapi Gini Di Akun Veronica Ini Coba Lihat Kalian Fikir Kita Scroll Ke Bawah Karena Kalau Kita Mau Meneliti Itu Emang Harus Kebawah Ini Awal 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 Akun Ini Mengupload Bahwa Ini Foto Bunda Fajana Dan Foto Bunda Fajana Yang Ada Juga Di Mungkin Fan Lain Gitu Punya Dan Ini Salah Satu Waktu Viti Ada Yang Waktu Left Dan Ada Yang Akun Mas Iun Apalagi Yang Ketemu Waktu Di Jakarta Ini Ada Ini Foto Ngapain Kalau Memang Ini Bunda Fajana Harusnya Dia Pakai Viti Video Yang Waktu Di Sana Nggak Harus Pakai Upload Nya Papi Tomli Terus Ini Ada Salah Satu Juga Yang Bikin Saya Itu Nggak Percaya Ini Di 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 Akun Akun Kalau Kalian Lihat Ig Bunda Vajana Scroll Kebawah Ini Ada Foto Foto Ini Ada Foto Foto Ini Itu Ada Dan Ini Yang Saya Bikin Tidak Percaya Ini Ada Foto Foto Ini Ada Di Ig Keluarga Bunda Vajana Ada Ini Ini Salah Satu Pernah Akun Ini Bikin Postingan Bikin Postingan Itu Bikin Editan Yang Saya Komen Setelah Itu Dia Dihapus Ada Pelaminan F Dan Y Kalau F Dan I Dari Vajana Dan Iun Itu Di Di Kwade Itu Pernah Terjadi Di Di Akun Ini Tapi Setelah Itu Di 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 11 Malam Dan Jam 1 Malam Itu Benar Benar Terjadi Di Akun Ini Saya Komen Di Sana Kalau Memang Itu Pelaminan Mereka Harusnya I Dan F Jadi Yang Cowok Dulu Ya Tapi Kalau Mengenang Itu Soalnya Habis Itu Dihapus Gitu Dan Pada Saat Ini Gak Ada Foto Itu Melayang Juga Disini Ini Foto Bunda Vajana Sama Mas Iun Yang Diedit Oke Diedit Oke Jadi Apakah Bunda Vajana Itu Mengedit Sampai Seperti Ini Ini Mohon Maaf Mohon Maaf Mohon Maaf Ini Gak Gak Proposional Banget Ini Bunda Vajana Kelihatan Jelek Disini Ini Badannya Orang Yang Dipakai Dan Ditempelin Wajahnya Ini Jelek Banget Ini Maksudnya Gak Ya Ampun Kalau Ini Bunda Vajana Pasti Bunda Vajana Sendiri Malu Gak Mungkin Ini Di Di Akun Meskipun Ini Akun Selundupan Pokok Akun Selundupan Atau Akun Senyap Tapi Saya Yakin Gak Mungkin Ini Akun Mereka Dari Segi Editing Bunda Vajana Itu Bener Beneran 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 Ini Ini Akun Yang Ada Di IG Juga Ini Nah Ini Disini Ada Banjir Komenan Gak Ada Ini Juga Ini Foto Bunda Nah Kayaknya Agak lain Ini Sebetulnya Kalau ini Memang akunnya Bunda Vajana Harusnya Lebih Ada Sesuatu Yang Yang Mengantarkan Aku Untuk Percaya Di akun Ini Tapi Kayaknya Gak Ada Kalau Kalian Masih Masih Ada Yang Percaya Di akun Ini Monggo Aja Kita Ini Berbeda Pendapat Gak Masalah Gak Masalah Normal Normal Punya Otak Punya Pemikiran Yang Berbeda Itu Normal Kalau Masih Percaya Ini Monggo Monggo Saja Tapi Kalau Saya Masih Belum Ada Titik Untuk Percaya Di akun Ini Takutnya Gini Takutnya Ada Oknum Fan Yang Mengaku Yang Bikin Veronika Kan Gak Salah Bikin Akun Veronika Itu Gak Salah Dan Serempet Serempetin Jawaban Comment Di Sana Habis Itu Upload Upload Foto Foto Mereka Disitu Yaudah Jadi Dan Followernya Banyak Followernya Banyak Disini Ada 30 Follower Dan Yang Di Papa Genak Ada 88 K Memang Banyak Gak Hanya Veronika Ini Gitu Banyak Akun Akun Yang Sekarang Keluaran Badrus Papa Gini Anak Badrus Terus Yang Dulu Banyak Fan Faujana Yang Banyak Akun Akun Yang Seperti Ini Dan Mereka Itu Yang Memang Ikuti Dari Awal Dan Tahu Ceritanya Tahu Ceritanya Paham Jadi Bisa Menjawab Semua Hal Permasalahan Seperti Saya Juga Bisa Bikin Seperti Itu Bisa Dan Menjawab Seakan Akan Nyambung Semua Bisa Harus Hati Hati Tetap Satu Komando Selalu Kita Tunggu Selanjutnya 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 Selanjutnya